Ayah dan anak warga Ogan Komering Ilir Oki, Sumsel JT tersangka kasus peretasan ratusan ponsel masyarakat termasuk milik Kapolda Jatangirjen Ahmad Lutfi dengan modus klik fail APK. Dari hasil peretasan ini, dua tersangka pernah merob keuntungan hingga miliaran rupiah. Keduanya mengaku bisa melakukan peretasan secara otodidak. Dikutip dari Tribun Jatang, dua tersangka yakni RJ 22 tahun dan IW 42 tahun yang ditangkap pihak kepolisian pada akhir Juli lalu. Selain RJ dan IW, ada dua tersangka lain yakni HER yang merupakan warga Jember, Jawa Timur, dan RD asal Garut, Jawa Barat. Keempat tersangka ini saling kenal dan terbagi jati dua jaringan. Tugas RJ dan IW yakni memesan fail APK, menyebarkan, meretas, hingga mengalihkan hasil transfer. Sedangkan tugas HER dan RD bertugas melakukan pembuatan rekening untuk menampung kurasan uang hasil kejahatan. Di Reskrimung Polda Jatangkombes Dwi Subagio dalam keterangan pers pada Selasa, mengatakan rata-rata penghasilan pelaku dari kejahatan ini mencapai 200 juta rupiah per bulan. Namun tersangka pernah mendapat keuntungan hingga 1,5 miliar rupiah. Dari jumlah yang fantastis itu, pelaku menggunakannya untuk membeli dan membangun sejumlah aset, seperti kendaraan hingga rumah mewah. Sejak bulan Juni lalu, tersangka sudah menyebar 100 fail APK. Hasilnya ada 48 orang yang jati korban. Tersangka akan mengubah fail APK tersebut menjadi nama undangan, surat pajak, surat pengiriman, hingga surat pengiriman paket. Adapun ponsel Kapolda yang diretas adalah yang biasa digunakan untuk menerima aduan warga. Ini adalah bapak dan anak. Dari hasil kegiatan yang dilakukan, kami bisa menganalisa dan bisa menghitung bahwa omset para pelaku ini ternyata sangat buah sekali. Kami bisa hitung dalam satu bulan, dia bisa mendapatkan hasil 200 juta.